assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman ini antena katerin ya yang sudah saya pasang kemarin saya dapat yang begini ya kemarin beli di Shopee ya teman-teman di tempat belanja online ya ini sudah saya shordel semua teman-teman saya dapat kemarin sudah parah ya yang ini masih dapat sih teman masih bisa di shordel yang ini terus yang ini sudah gak ada anunya ya terpaksa saya konek ke body ini ya untuk penyambungannya yang serabut dengan serabut ya kalau teman-teman mau pakai satu kabel kemarin saya pakai dua kabel saya coba dua kabel ini saya pakai satu kabel teman-teman ya rencana mau pakai satu kabel lagi jadi harus disambung yang yang serabut dengan serabut ya teman-teman yang kabel tembaganya dengan kabel tembaga ya teman-teman agar penangkapan signalnya itu bagus ya untuk cara merakitnya nanti kita pakai tutup panci lagi teman-teman saya belum beli wajan nih teman-teman ya sebenarnya bagusnya pakai wajan teman-teman saya pakai tutup panci ya tapi nanti diameternya akan saya beritahukan kepada teman-teman ya oke kita lanjut untuk pengukuran tutup pancinya ya teman-teman oke teman-teman ini tutup pancinya ya ini berdiameter sebentar teman-teman 33 ya teman-teman 33 cm terus saya pakai ini teman-teman pipa ya doff ini doff pipa teman-teman satu in ya terus ini teman-teman ada sambungan ya 6 cm ya teman-teman 6 cm terus nanti di atasnya ini kita lubangi juga ya untuk kedudukan katerin ini teman-teman seperti ini bentuknya kalau teman-teman mau tidak mau ditutup ini juga boleh mau pakai paralon 3 inci untuk menutup di dalam juga boleh teman-teman tapi ini saya kemarin pakai paralon yang 3 inci ya teman-teman untuk saya taruh di dalam saya pakai yang seperti ini ya teman-teman saya pakai begini ya ini lalu kita tutup ini akan aman ya teman-teman katerinnya akan aman seperti ini teman-teman dan ini nanti disini ya lalu nanti dipasang seperti ini bentuknya ya teman-teman tapi sekarang tidak teman-teman saya coba rubah ya sudah bagus dia di frekuensi 1800 dan 2300 kemarin 1810 ya teman-teman dan 2300 itu dapat 3 biasanya 4 ya teman-teman karena sudah 4 hari percobaannya dan sekarang saya mau buat seperti ini teman-teman langsung saja ya kita langsung seperti ini teman-teman kita langsung ya langsung seperti ini modelnya jadi nanti seperti ini teman-teman antenanya ya seperti ini seperti ini teman-teman ya kita bentuk seperti itu ya kita rakit dulu ya teman-teman dan pemasangannya seperti ini teman-teman ya tolong diperhatikan ya seperti ini teman-teman seperti itu coba teman-teman lihat baik-baik ya seperti itu teman-teman oke jadi jangan sampai ketemu ya teman-teman antara negatif sama positif ya ini harus hati-hati teman-teman disitu ya untuk penyambungannya ini yang tembaga sambung ke sini ya yang ada kawatnya dan yang serabut sambung ke sini ya teman-teman sebelah juga seperti itu teman-teman ini saya pakai satu kabel teman-teman ya kalau kemarin dua kabel ini saya pakai satu kabel teman-teman dan ini rinciannya seperti ini teman-teman ketinggian dari dok itu sekitar 13,5 teman-teman nanti gak kelihatan ya ya ini 14 lah 14 teman-teman seperti itu 14 teman-teman ya tarong dilihat baik-baik dan ini hasilnya lumayan ya teman-teman karena saya sudah uji coba ya buat teman-teman yang belum tahu cara pembuatannya teman-teman bisa simak video ini ya cara untuk pembuatan antenanya nanti yang tembaga yang ini teman-teman tembaga yang seperti ini seperti ini ya teman-teman teman-teman sambungkan di yang sini ya tembaga yang ini ya teman-teman seperti ini yang harus tembaga ya terus yang serabut ke serabut yang ini ya minus plusnya oke teman-teman barangkali yang masih bingung ya yang masih bingung dengan pemasangan antena katerin seperti itu bentuknya ya jangan sampai salah ya teman-teman nanti bisa gak dapat jaringan ya untuk pemasangannya oke teman-teman kita lanjut ya saya akan solder dulu ini teman-teman biar kuat ya oke teman-teman proses penyambungannya seperti ini ya ini yang yang tembaga khusus untuk tembaga yang serabut untuk serabut ya teman-teman seperti ini bentuknya jangan salah-salah solder ya teman-teman nanti koslet ya gak dapat sinyal kita solder dulu ya teman-teman oke teman-teman sudah selesai ya tinggal yang serabutnya teman-teman ini tinggal kita solder lalu kita bungkus ya teman-teman ya teman-teman oke sudah selesai teman-teman tinggal kita lakban ya kita isolasi agar gak kemasukan air ya teman-teman oke teman-teman proses penyambungan sudah selesai ya seperti ini bentuknya katerinya seperti itu oke teman-teman ini sudah siap dipasang ya buat teman-teman yang mau pasang silahkan yang mau coba katerinya silahkan seperti ini bentuknya ya oke kalau teman-teman mau pakai tutup panci ya kalau kita pakai wajan yang jelas fokusnya gak seperti ini teman-teman mungkin dia lebih tinggi ada teman-teman saya lihat dia lebih rendah ya tapi sudah saya coba kemalin lebih rendah itu gak bagus ternyata dia lebih tinggi untuk fokusnya ya teman-teman ini katerinya dan cara pembuatannya sudah selesai teman-teman yang punya pertanyaan silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar ya dan yang masih bingung juga silahkan bertanya ya teman-teman barangkali itu saja ya video dari saya ya buat teman-teman yang baru mampir ke channel saya jangan lupa ya bantu saya dengan cara subscribe channel saya ya teman-teman buat teman-teman yang belum berhasil silahkan mencoba kembali ya karena sudah banyak video yang saya buat untuk cara pembuatan antena ya itu banyak terserah teman-teman mau pilih disitu mana yang teman-teman di tempat teman-teman itu bisa di antena apa ya itu silahkan teman-teman pilih ya namanya kita membuat antena itu tidak langsung berhasil ya teman-teman kadang masih ada kesalahan sedikit kita bisa perbaiki oke teman-teman terima kasih ini cara untuk pembuatan antena ya moga moga video ini bisa membantu teman-teman dalam pemasangan antena catering ini ya teman-teman oke teman-teman antena sudah saya pasang sudah dipasang piktel ganda juga ya sekarang kita akan coba cek ke pakai HP aplikasi Huawei Manager ya teman-teman kira-kira berapa ya kalau di modif seperti itu ya teman-teman berapa bar dapat di frekuensi 1800 dan 2300 saya target di frekuensi 1800 mudah-mudahan bisa stabil ya di atas 5-6 mbps ya teman-teman atau ya untuk pemakaian saya ya serumah ya dengan adik-adik oke teman-teman kita langsung cek ya ini modem sudah saya connect ya ini teman-teman ke router saya ya ke Spulsa oke teman-teman kita coba cek aplikasi Highlink langsung ya kita coba cek di aplikasi Highlink ini di frekuensi 1800 ya teman-teman oke sesuai target ya teman-teman ini jaringannya full menggunakan antena Katerin ya teman-teman jaringannya full di frekuensi 1800 kita cek di device info nya ya kita cek coba kita cek teman-teman dapat berapa ini ya oke teman-teman ini tower mod mod 1.3 ya tower nya kita minus di 95 ya teman-teman saya minus di 95 sini karena memang terlalu jauh dari jangkauan BTS ya teman-teman terhalang gunung pohon-pohon oke teman-teman frekuensi 1800 kita minus di 95 ya teman-teman minus di 95 ya 95 dBm mungkin masih kurang tinggi ya teman-teman karena antena itu mungkin sekitar 8 meter jadi masih kurang tinggi ya teman-teman oke untuk aplikasi selanjutnya kita coba cek menggunakan hub Huawei Manager ya teman-teman oke kita coba ke aplikasi Huawei Manager ya oke ini teman-teman ya full jaringan RSRP nya di 95 ya kita minus di 95 teman-teman enggak ada yang hijau tapi nanti kita coba cek di speed testnya ya teman-teman kita coba ke speed testnya dulu ini dapat berapa MB ya ini saya menggunakan kartu simpati ya teman-teman paket yang unlimited oke teman-teman kita coba cek dulu ya mudah-mudahan speednya bagus di frekuensi sirbel 800 oke sudah ketemu ya teman-teman kita coba cek ya MS nya 32 teman-teman oke mantap ya teman-teman tembus 30 ya 32 ini antena catering ya teman-teman tembus di 32 ya kita tunggu ya uploadnya juga lumayan kencang ini teman-teman tembus 10 ini teman-teman oke mantap antenanya bagus ya teman-teman untuk cara pembuatannya teman-teman bisa cek video yang tadi ya yang dari awal ya teman-teman oke kita coba cek di frekuensi 2300 ya apakah ada jaringannya teman-teman karena target saya adalah 1800 kita coba ganti frekuensi ya untuk merubah frekuensi kita pencet dulu yang 4G terus kita rubah ke 2300 ya teman-teman ini di TDD 2300 lalu kita apply kita apply ya teman-teman oke sukses ya kita coba cek teman-teman uh udah yang hijau teman-teman oh minus di 99 99 ya BM RSRP nya oke ini bagus teman-teman termasuk bagus ya kalau di tempat yang kayak saya yang gak ada jaringan ini sudah mantul ya mantap betul teman-teman kita coba cek speed test nya ya kita cek speed test nya teman-teman kita coba cek speed test di frekuensi 2300 ya oh naik berapa ini teman-teman oke kita coba cek MS nya dapat berapa ya ya uh gila teman-teman tembus 33 ini 4 bar tembus 33 teman-teman di frekuensi 2300 mantap joss ini mantap banget oh ternyata upload nya ya teman-teman kecil sekali upload nya ya teman-teman mantap ini untuk download nya tembus di 34 ya tembus di 34 teman-teman oke mantap kita coba cek youtube teman-teman mantap jiwa frekuensi 2300 oke mantap ya teman-teman oke seperti ini teman-teman lancar ini teman-teman ya di tempat yang gak ada sinyal kayak saya sudah wow ini teman-teman sudah luar biasa ya teman-teman kita coba cek channel saya ya di mas Maman oke kita coba cek oke mantap terbuka buat teman-teman yang komen tadi ya yang baru telponan untuk sama saya teman-teman bisa cek-cek video saya ya teman-teman buka aja terserah teman-teman mau cek video yang bagian mana yang kira-kira di tempat teman-teman itu bagus untuk untuk rekomendasi tempat-tempat yang susah dari jangkauan sinyal teman-teman bisa cek yang video saya yang pakai pemula harus tahu ini ya yang judulnya itu itu sangat-sangat bagus jaringannya oke buat teman-teman yang mau cek video itu silahkan ya nanti kalau kurang paham nanti silahkan teman-teman bertanya ke saya ya nanti link WA sudah saya taruh di bawah setiap video ya teman-teman nanti cek-cek saja video kemana yang ada WA nya nanti teman-teman bebas konsultasi dengan saya nanti kalau memang saya ada kesempatan saya langsung telpon atau saya chat teman-teman ya saya akan balas karena biasanya kalau saya cuman balas balas WA itu kadang gak nyambung ya penjelasan ke teman-teman itu agak susah jadi saya harus telpon langsung jadi kalau teman-teman sudah chat saya itu siap-siap untuk saya telpon karena biar semuanya jelas oke teman-teman terima kasih ya sekian dari saya untuk pembuatan antena katerin ya yang kita buat tadi katerin ingat fokusnya teman-teman jangan sampai salah nanti gak dapat sinyal ya teman-teman kalau salah ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh next video saya akan buatkan teman-teman video lagi yang ilmu-ilmu untuk bermanfaat selamat menikmati